Intro Nasihat-nasihat dari sang ayah mertua inilah yang membuat Vanessa Angel mengalami perubahan semakin berbuat baik pada semua orang Intro Nama Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah masih dikenang oleh masyarakat Indonesia Banyak orang yang tak mempercayai kalau artis muda itu beserta sang suami harus pergi meninggalkan keluarganya Diketahui, Vanessa Angel menikah dengan pria yang bernama Lengkap Febri Andrian Shah pada tahun 2020 lalu Keduanya pun dikaruniai seorang putra bernama Gala Sky Andrian Shah Semasa hidupnya, ayah Bibi Faisal mengungkapkan kalau sang anak tak pernah berbuat jahat pada orang lain Bibi dan adik-adiknya bahkan tak pernah bertengkar dan memperebutkan sesuatu Gak pernah berantem bersama saudara dia damai Ngomong keras-keras saja gak pernah dia Damai banget anak saya damai Ungkap Faisal, dilihat dari kanal Youtube Melani Ricardo pada Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021 Faisal mengungkapkan kalau ia memang mendidik keempat anaknya di dalam keluarga dengan mengutamakan kedamaian Tak hanya itu, Faisal juga selalu mengajarkan untuk terus membantu saudara kalau dalam kesulitan Saya paling utama dalam keluarga adalah damai Tolong keluarga kalau susah jangan berantem Jangankan berantem ngomong saja mereka selek Saya langsung masuk menengahi imbunya kemudian Semenjak menikah dengan Bibi Vanessa kerap mencurahkan seluruh hatinya pada sang ayah mertua Menanggapi kisah Vanessa Faisal mengatakan kalau ia selalu meminta Vanessa selalu berbuat baik pada semua orang Nasihat-nasihat darinya ini Membuat Vanessa mengalami perubahan semakin baik dari hari ke hari Saya bilang ke Vanessa kita harus berbuat baik ke siapapun Jangankan ke keluarga ke orang lain juga harus berbuat baik Katanya Jangan rendahkan orang Jangan kecilkan orang Selalu sopan Orang ya biarkan saja terserah orang Toh kalau diambil kalian gak akan kehilangan banget Gak akan rugi Tambahnya Faisal juga mengatakan Kalau Vanessa harus selalu menghormati ayahnya Faisal dan sang istri Dewi Zuliyati tahu betul apa yang tengah dihadapi oleh sang menantu dengan ayahnya Meski begitu Faisal selalu menasihati Vanessa agar terus menghormati sang ayah Keluarga kamu adalah keluarga paling utama Saya selalu bilang begitu Gak boleh bertengkar dengan ayah saya bilang gitu Kata Faisal Menurut Faisal Tak hanya keluarga yang harus dihormati Orang lain juga harus dihormati Faisal mengungkapkan Kalau ia adalah ketua adat di kampungnya Sumatera Barat Karena itu Seluruh perilaku keluarganya akan menjadi contoh oleh orang lain Ini adalah salah satu alasan Mengapa ia selalu menanamkan nilai adat dan adab yang baik pada anak-anak dan menantunya Saya adalah datuk di kampung Jadi sikap keluarga saya itu sangat ditonton oleh lingkungan Seorang datuk itu adalah kepala suku di Sumatera Barat Minangkabau tuturnya Yang paling utama di Minangkabau adalah adat dan adab Sopan santun kepada orang tua Kepada keluarga Kepada saudara Itu yang paling utama Lain masalah duit sopan dahulu Sambungnya Masalah yang dihadapi Vanessa dan sang ayah terbilang cukup rumit Sang mantan manajer bahkan membeberkan kalau ayah Vanessa Angel pernah mengurungnya di dalam kamar mandi Masalah yang dihadapi oleh Vanessa Angel dan sang ayah Dodi Sudrajat sudah lama terendus media Bahkan banyak netizen yang mengatakan Kalau Dodi sudah gagal menjadi seorang ayah bagi Vanessa Beberapa waktu lalu Mantan manajer Vanessa Angel Lydia Mengungkapkan kalau Vanessa Angel kerap membatalkan jadwal Bukan tanpa alasan Hal ini dilakukan Vanessa karena ia dikurung oleh sang ayah di dalam kamar mandi Vanessa itu anak yang bertalenta Multitalenta baik Cuman kadang dia kalau ada kecintaan sama orang Dia suka membatalkan jadwal Dan itu kan berpengaruh sama artisku yang lain Katanya Salah satu alasan Vanessa Angel pernah membatalkan janjinya Yakni Vanessa memberitahu jika dirinya dikurung oleh sang ayah di kamar mandi Waktu itu Vanessa mau pemotretan gak datang Dia telpon aku dikurung di kamar mandi gak boleh keluar sama bapaknya Sama Deddy Imbu Lydia Lydia mengaku tidak tahu pasti bagaimana sebenarnya sifat dari ayah Vanessa Dodi Sudrajat itu Namun menurut Lydia Vanessa begitu menyayangi ayahandanya Vanessa kan gak ada kasih sayang ibu Nah Deddy ini jadi orang tua tunggal Deddy itu memang melihat potensinya Vanessa Akhirnya dimasukin les gitar Les MC Mungkin dia ingin Vanessa ini jalan dan diorbitkan Mungkin juga namanya anak masih ABG punya keinginan Bertentangan dengan Deddy nya Ngelarang Akhirnya ngambek Tapi Vanessa sayang kok sama Deddy nya Pungkas Lydia Terima kasih telah menonton